Kalau kalian pernah menonton film X-Men Days of Future Past, kalian pasti familiar dengan tokoh wanita pengguna kekuatan teleportasi ini. Ya, karakter ini adalah seorang mutant bernama Blink. Menurut Mimin, Blink adalah sosok yang memiliki latar belakang yang cukup bagus dan patut mendapat sorotan, terutama tentang keterkaitannya dengan kaum mutant di Marvel Universe. Untuk lebih memahami tentang sosok Blink ini, silakan simak ulasan Mimin mengenai siapa Blink, bagaimana kekuatannya dan juga soal perannya serta hubungannya dengan kaum mutant X-Men di Marvel berikut ini. Blink ini sebetulnya bernama asli Clarice Ferguson, dan merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh X-Men alias mutant dalam komik Marvel. Beliau merupakan karakter yang diciptakan oleh penulis bernama Scott Lobdell dan seorang seniman bernama Yomadureira. Untuk kemunculannya sendiri di Marvel, Blink diperkenalkan pertama kali di The Uncanny X-Men isu 317 pada bulan Oktober tahun 1994 silam. Berdasarkan informasi yang ada, Blink merupakan keturunan dari seorang anggota klan Akkaba bernama Frederick Slade. Klan Akkaba merupakan sebuah klan mutant yang merupakan keturunan langsung secara genetik dari tokoh mutant pertama di bumi, yaitu Apokalips. Nah, untuk memastikan keberlangsungan dari klan Akkaba, maka salah satu pelayan Apokalips bernama Ozymandias meyakinkan Frederick Slade untuk memiliki keturunan dengan seorang wanita bernama Miss Ferguson. Karena Frederick dan Blink memiliki ciri-ciri kekuatan yang hampir mirip, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah keturunan dari Frederick Slade dari abad ke-19 Masehi, maka secara tidak langsung dia juga merupakan keturunan dari Apokalips simutan pertama. Untuk penampilan Blink, sosok Blink ini digambarkan memiliki warna kulit keungguan dan bola mata berwarna kehijauan, meskipun dalam adaptasi film penampilannya bisa saja diubah. Selain itu, ciri khas dari Blink adalah adanya semacam bercak tato atau simbol berwarna pink pada wajahnya yang sudah ada sejak dia lahir. Sebagai seorang mutan, tentunya Blink mempunyai kekuatan superhuman seperti halnya mutan-mutan lain di X-Men Marvel. Akan tetapi kekuatan Blink ini boleh dibilang unik dan cukup keren, yaitu kemampuan teleportasi dengan menciptakan portal. Selain dapat memindahkan diri sendiri dengan portal yang dia buat, Blink juga dapat memindahkan musuh atau benda apapun yang mengancam dirinya. Dia juga dapat memindahkan orang lain atau bagian tertentu dari seseorang atau benda tertentu dengan kekuatannya itu. Portal yang dibuat Blink biasanya memiliki corak warna pink keunguan. Selain itu dia juga memiliki keahlian bertarung tangan kosong yang dia peroleh dari hasil latihan bersama tokoh X-Men bernama Sabertut. Jika ditelusuri lebih lanjut, sosok mutan Blink ini juga terkait dengan beberapa tim mutan di komik Marvel, seperti X-Men, Numutan, Inner Circle dan Generation X. Nah, jika kalian tertarik dengan tokoh Blink ini, kalian dapat melihat penampilannya di film adaptasi Marvel dari Fox yaitu X-Men Days of Future Pass tahun 2014, di versi animasi Wolverine and X-Men, atau juga serial televisi Fox bernama The Gifted tahun 2017. Nah itulah ulasan Mimin tentang tokoh X-Men bernama Blink. Menurut Mimin pribadi, sosok Blink ini pantas mendapatkan sorotan, terutama terkait perannya bersama dengan X-Men. Selain memiliki latar belakang yang cukup bagus, kekuatan Blink juga tidak bisa dianggap remeh. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.